Pertidak samaan linear 1 variable Konsep pengertian atau konsep dari pertidak samaan linear 1 variable Nah, konsep dari pertidak samaan linear 1 variable ini Konsepnya tidak jauh berbeda seperti konsep persamaan linear 1 variable Jadi, ini sudah saya tuliskan Pertidak samaan linear 1 variable adalah kalimat terbuka yang memiliki 1 variable yang berderajat 1 Namun, pertidak samaan linear 1 variable ini Dihubungkan dengan tanda lebih besar Lebih besar dari Lalu, dihubungkan dengan tanda lebih kecil dari Lalu, dihubungkan dengan tanda lebih besar sama dengan Dan tanda lebih kecil sama dengan Nah, tanda-tanda ini merupakan tanda yang membedakan persamaan linear 1 variable Dan pertidak samaan linear 1 variable Pada persamaan linear 1 variable Pernyataan dihubungkan dengan tanda sama dengan Tetapi, pertidak samaan linear 1 variable Pernyataan dihubungkan dengan keempat tanda ini Yaitu, tanda lebih besar dari Tanda lebih kecil dari Tanda lebih besar sama dengan Dan tanda lebih kecil sama dengan Baik, selanjutnya saya akan membahas Contoh dari pertidak samaan linear 1 variable Contohnya, misalnya X lebih besar sama dengan 6 2X ditambah 3 Lebih kecil dari Lebih kecil dari 5X ditambah 7 Lebih besar dari 4 2X ditambah 2 Lebih kecil sama dengan 6 Baik, ini adalah 4 contoh Pertidak samaan linear 1 variable Jadi, disini Setiap contoh di bawah ini Memiliki ciri pertama Yaitu, adalah adanya Tanda-tanda ini Dimana, tanda ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah Sebuah pertidak samaan Dan, lambang X disini Yaitu variable Ada satu buah variable Bergerajat 1 Yang menandakan bahwa Pernyataan ini adalah Pernyataan linear 1 variable Baik, adik-adik semua Selanjutnya, saya akan Membahas mengenai Sifat-sifat Pertidak samaan linear 1 variable Disini sudah tertera Ada 3 buah Sifat dari Pertidak samaan linear 1 variable Yang pertama Jika kedua ruas Ditambah atau dikurangi Dengan bilangan yang sama Maka, tanda pertidak samaan tetap Apa maksud dari Pernyataan dari sifat Nomor 1 ini Baik, disini Saya akan mencoba Memberikan Sebuah contoh Pernyataan Agar kalian Paham mengenai Sifat dari Pertidak samaan linear 1 variable Jadi, disini Misalkan Ada sebuah pernyataan 5 lebih besar Dari 2 Nah, disini Di sifat nomor 1 Tertera bahwa Jika kedua ruas Ditambah atau dikurangi Dengan bilangan yang sama Baik, untuk pernyataan Nomor 1 ini Kita coba Tambah dengan Bilangan yang sama Misalkan Di kedua ruas Kita tambah dengan Bilangan 3 Maka 5 ditambah 3 Lebih besar dari 2 ditambah 3 Maka hasilnya menjadi 8 lebih besar dari 5 Baik, kita perhatikan Hasil akhir dari Pernyataan ini Nah, disini terlihat bahwa Pernyataannya menjadi 8 lebih besar dari 5 Nah, disini Kita lihat Pada soal Tanda pada soal Adalah Lebih besar dari Lalu Kita perhatikan Tanda pada hasil Akhir Setelah Dijumlahkan Dengan bilangan Positif Yaitu Tandanya tetap Lebih besar dari Sehingga Sifat dari Pertidaksamaan Pada nomor 1 ini Artinya benar Jika kedua ruas Ditambah Atau Dikurangi Maka Tanda Pertidaksamaan Tetap Seperti Pada contoh Pernyataan Pertidaksamaan ini Pada awal Soal Tandanya Adalah Lebih besar dari Lalu Lalu Pada penyelesaiannya pun Tanda Pertidaksamaannya Tetap Yaitu Lebih besar dari Baik Kita lanjut lagi Ke Sifat yang Nomor 2 Jika Kedua ruas Pertidaksamaan Dikali Atau dibagi Dengan bilangan Positif Maka Tanda Pertidaksamaan Itu Tetap Baik Disini Saya akan Memberikan Pernyataan Lagi Misalkan Kita menggunakan Pernyataan Yang sama Seperti Nomor 1 Yaitu 5 Lebih besar Dari 2 Nah Disini Tertera Bahwa Jika Kedua ruas Pertidaksamaan Dikali Atau dibagi Dengan Bilangan Positif Misalkan Saja Disini Pada Pernyataan Nomor 2 Ini Saya Coba Kali Dengan 3 Jadi Di ruas Kiri Saya Kali 3 Di ruas Kanan Juga Dikali 3 Sehingga 5 Dikali 3 Lebih Besar Dari 2 Dikali 3 Maka Hasilnya Menjadi 15 Lebih Besar Dari 6 Baik Sekarang Kita Perhatikan Hasil Akhir Dari Pernyataan Nomor 2 Ini 15 Lebih Besar Dari 6 Nah Pernyataan Ini Bernilai Benar Jika kita Perhatikan Pada Soal Awal Sebelum Dikali Dengan Bilangan Positif Tanda Dari Pertidaksamaan Dari Lebih Besar Dari Lalu Setelah Pernyataan Ini Kita Kali Dengan Bilangan Positif Tanda Dari Pertidaksamaan Pun Ini Tetap Lebih Besar Dari Maka Itu Adalah Maksud Dari Sifat Pertidaksamaan Linear Satu Variable Yang Nomor 2 Ini Yaitu Jika Kedua Ruas Pertidaksamaan Dikali Atau Dibagi Dengan Bilangan Positif Maka Tanda Pertidaksamaan Tetap Seperti Contoh Pada Pernyataan Nomor 2 Pada Soal Awal Tanda Dari Pertidaksamaan Yaitu Lebih Besar Dari Lalu Setelah Pernyataan Ini Dikali 3 Sama Sama Dikali 3 Maka Hasilnya Pun Tanda Dari Pertidaksamaan Itu Tetap Baik Kita Akan Lanjut Ke Sifat Yang Nomor Nomor 3 Disini Terterah Jika Kedua Ruas Pertidaksamaan Dikali Atau Dibagi Dengan Bilangan Negatif Maka Tanda Pertidaksamaan Dibalik Untuk Sifat Yang Nomor 3 Ini Sedikit Berbeda Dengan Sifat Yang Seperti Nomor 1 Dan Nomor 2 Baik Agar Lebih Paham Disini Saya Akan Memberikan Contoh Pernyataan Lagi Saya Akan Memberikan Contoh Pernyataan Yang Sama Yaitu 5 Lebih Besar Dari 2 Disini Tertera Bahwa Sifat Nomor 3 Jika Kedua Ruas Pertidaksamaan Dikali Atau Dibagi Dengan Bilangan Negatif Baik Misalkan Pada Pernyataan Nomor 3 Ini Kita Sama Sama Kali Dengan Minus 3 Sehingga Di ruas Kiri Kita Kali Dengan Minus 3 Lalu Di ruas Kanan Juga Kita Kali Dengan Minus 3 Maka Hasilnya Menjadi Minus 15 Lebih Besar Dari Minus 6 Baik Sekarang Kita Perhatikan Minus 15 Lebih Besar Dari Minus 6 Pernyataan Ini Merupakan Pernyataan Yang Salah Mengapa Karena Seperti Yang Kita Ketakui Minus 6 Lebih Besar Dari Minus 15 Jadi Pernyataan Ini Salah Lalu Bagaimana Cara Agar Pernyataan Ini Bernilai Benar Yaitu Dengan Cara Membalik Tanda Pertidaksamaan Tersebut Jadi Tanda Lebih Besar Dari Ini Kita Ubah Menjadi Tanda Lebih Kecil Dari Sehingga Pernyataan Yang Benar Adalah Minus 15 Lebih Kecil Dari Minus 6 Nah Inilah Merupakan Pernyataan Yang Benar Nah Inilah Maksud Dari Sifat Yang Nomor 3 Ini Yaitu Jika Jika Kedua Ruas Pertidaksamaan Dikali Atau Dibagi Dengan Bilangan Negatif Seperti Pada Contoh Saya Kali Dengan Minus 3 Maka Tanda Pertidaksamaan Dibalik Disini Kita Lihat Bahwa Pada Soal Lambang Dari Pertidaksamaan Tanda Dari Pertidaksama Nya Adalah Lebih Besar Dari Lalu Setelah Kita Kali Dengan Bilangan Negatif Hasilnya Menjadi Lebih Kecil Dari Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan Sifat Dari Nomor 3 Seperti Itu Baik Adik Adik Semua Setelah Tadi Saya Membahas Mengenai Pengertian Atau Konsep Contoh Contoh Dan Sifat Sifat Dari Pertidaksamaan Linear Satu Variable Selanjutnya Disini Saya Akan Membahas Mengenai Contoh Soal Penyelesaian Pertidaksamaan Linear Satu Variable Disini Contoh Soal 1 Tentukan Penyelesaian Dari Pertidaksamaan Linear Linear Satu Variable Berikut Ini 2x Ditambah 8 Lebih Besar Dari 0 Lalu Bagaimana Cara Menyelesaikan Pertidaksamaan Linear Satu Variable Ini Nah Pertama-tama Yang harus Kita Lakukan Adalah Yaitu Menyelesaikan Pertidaksamaan Ini Dengan Cara Yang Sama Seperti Persamaan Linear Satu Variable Yaitu Dengan Menjumlahkan Atau Mengurangi Mengalihkan Atau Membagi Kedua Ruas Dengan Bilangan Yang Sama Nah Disini 2x Ditambah 8 Lebih Besar Dari 0 Nah Untuk Menghilangkan Angka 8 Kita Harus Menjumlahkan Angka 8 Dengan Kebalikan Dari Nilai Positif 8 Yaitu Minus 8 Sehingga Pertidaksamaannya Menjadi 2x Ditambah 8 Dikurang 8 Lebih Besar Dari 0 Dikurang 8 Maka Hasilnya Menjadi 2x Lebih Besar Dari Minus 8 Lalu Dengan Cara Yang Sama Yaitu Dengan Membagi Kedua Ruas Dengan Nilai Yang Sama Maka Kita Dapatkan Disini 2x Dibagi 2 Sama Dengan X Lebih Besar Dari Minus 8 Dibagi 2 Sama Dengan Minus 4 Maka Pertidaksamaannya Menjadi X Lebih Besar Dari Minus 4 Nah Ini Adalah Penyelesaian Dari Pertidaksamaan Linear Satu Variable Nah Selanjutnya Yang harus kita Lakukan Adalah Menggambar Penyelesaian Pertidaksamaan Linear 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 Variable Ini Kedalam Sebuah Garis Bilangan Bagaimana Caranya Pertama Kita Buat Dulu Garis Seperti Ini Nah Disitu Tertera Bahwa X Lebih Besar Dari Minus 4 Maka Pada Titik Tengah Kita Anggap Saja Disini Minus 4 Nah Disitu Ada Lambang Lebih Besar X Lebih Besar Dari Sehingga Kita Buat Tanda Panah Ke Kanan Lalu Pada Titik Disini Karena Dia Tidak Ada Karena Lambangnya Hanya Lebih Besar Dari Bukan Lebih Besar Sama Dengan Maka Tanda Titik Disini Adalah Lingkaran Berlubang Lalu Bagaimana Cara Untuk Mengecek Apakah Garis Bilangan Ini Bernilai Benar Kita Anggap Saja Kita Ambil Saja Salah Satu Contoh Titik Misalkan Kita Pakai Titik 0 Lalu Kita Masukkan Kedalam Pertidaksamaan Hasil Dari Penyelesaian Pertidaksamaan Tersebut Yaitu X Lebih Besar Dari Min 4 Nah X Kita Ganti Saja Dengan Nilai 0 0 Lebih Besar Dari Minus 4 Merupakan 0 Lebih Besar Dari Minus 4 Merupakan Pernyataan Yang Bernilai Benar Maka Garis Bilangan Yang Sudah Kalian Buat Ini Yang Sudah Saya Buat Ini Adalah Benar Baik Selanjutnya Saya Akan Membahas Contoh Soal 2 Agar Kalian Lebih Paham Lagi Mengenai Pertidaksamaan Linear Satu Variable Ini Tentukanlah Penyelesaian Dari Pertidaksamaan Berikut Ini 2 Dikurang 3X Lebih Besar Sama Dengan 2X Ditambah 12 Yang Pertama Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Dengan Konsep Yang Sama Yaitu Dengan Menyumlahkan Atau Mengurangi Mengalikan Atau Membagi Dengan Kedua Ruas Dengan Bilangan Yang Sama Atau Dengan Cara Memindah Ruaskan Disini Yang Ada Di Ruas Kiri Yaitu Nilai Dari 2 Kita Pindah Ruaskan Ke Kanan Sehingga 2 Menjadi Minus 2 Lalu Yang Ada Di Ruas Kanan Yaitu Nilai Dari 2X Kita Pindah Ruaskan Ke Kiri Menjadi Minus 2X Sehingga Hasil Dari Pertidaksamaannya Menjadi Minus 2X Dikurang 3X Lebih Besar Sama Dengan Dari Minus 2 Ditambah 12 Lalu Kita Jumlahkan Dan Kurangi Seperti Biasa Maka Pertidaksamaannya Menjadi Minus 5X Lebih Besar Sama Dengan 10 Sekarang Kita Perhatikan Pertidaksamaan Yang Ini Nah Disini Kita Harus Membagi Kedua Ruas Dengan Koefisien Dari Variable X Yaitu Minus 5 Nah Sesuai dengan Sifat Sifat Dari Pertidaksamaan Linear Satu Variable Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Jika Kita Mengalihkan Atau Membagi Kedua Ruas Dengan Bilangan Negatif Maka Tanda Dari Pertidaksamaan Tersebut Harus Dibalik Sehingga Tanda Yang Awalnya Lebih Besar Sama Dengan Diubah Menjadi Tanda Lebih Kecil Sama Dengan Sehingga Pertidaksamaannya Menjadi X Lebih Kecil Sama Dengan Minus 2 Ini Merupakan Penyelesaian Dari Pertidaksamaan Contoh Soal 2 Lalu Selanjutnya Kita Dari Penyelesaian Pertidaksamaan Ini Pertama-tama Kita Gambar Dulu Garis Seperti Biasa Nah Disitu Terlihat Bahwa X Lebih Kecil Sama Dengan Minus 2 Maka Kita Tulis Saja Minus 2 Di Titik Tengah Untuk Tanda Pertidaksamaan Adalah Lebih Kecil Sama Dengan Maka Tanda Panah Arah Kekiri Lalu Untuk Tanda Titiknya Disitu Ada Tanda Lebih Kecil Sama Dengan Nah Karena Dia Tandanya Adalah Lebih Kecil Sama Dengan Maka Tanda Titiknya Kita Gunakan Tanda Titik Penuh Bukan Tanda Titik Yang Berlubang Seperti Contoh Soal 1 Nah Lalu Kita Arsir Daerah Penyelesaiannya Selanjutnya Kita Akan Mengecek Apakah Gambar Bilangan Yang Sudah Saya Buat Ini Benar Atau Salah Kita Ambil Saja Salah Satu Titik Yang Sudah Diarsir Misalkan Kita Ambil Saja Minus 1 Kita Masukkan Ke Dalam Penyelesaian Pertidaksamaan X Lebih Kecil Sama Dengan Minus 2 X Kita Ganti Menjadi Minus 1 Sehingga Hasilnya Menjadi Minus 1 Lebih Kecil Sama Dengan Minus 2 Nah Pernyataan Ini Bernilai Benar Maka Gambar Garis Bilangan Yang Sudah Saya Buat Ini Adalah Benar Baik Sampai Disini Saja Materi Mengenai Pertidaksamaan Linier 1 Variable Saya Harap Adik-adik Semua Bisa Paham Mengenai Apa Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Baik Semuanya Terima Kasih